selamat menikmati nah seperti biasa nih di acara podcast muslim kita akan membacakan pertanyaan yang masuk dan nanti akan langsung dijawab oleh narasumber kita untuk itu bagi anda jangan sungkan-sungkan dan jangan segan-segan untuk menyaksikan kami dan tentunya bergabung bersama kami, kalau ada pertanyaan langsung telpon di 061 79 442 82 kalau malu ya kirim aja pakai pesan SMS atau juga WhatsApp silahkan di 0852 77 99 2202 dan hari ini ya telah hadir bersama kita di kesempatan kali ini ada Ustaz Muslim Maslan MA kita akan coba siapa terlebih dahulu ya Masya Allah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah, sehat nih Ustaz ya Alhamdulillah, sehat nih Maslamat Alhamdulillah, tidur nyenyak Alhamdulillah Masya Allah, ini Ustaz kalau ada rencana Ustaz mau cari kasur baru mau cari lemari mau cari sofa ini dia Ustaz ada produk UVLAND Masya Allah itu tempat tidurnya Ustaz Masya Allah ini empuk itu Ustaz modelnya ada kasur anak ini untuk anak-anak cocok nih Ustaz ada juga kasur ini sofa nih Pak Ustaz ini untuk lebaran pencelong nih Ustaz itu ada yang warna merah ini nih kalau untuk rumah bagus lemari juga ada Pak Ustaz ini produk dari UVLAND Masya Allah, mau nikah pas itu kalau ada rencana mau nikah silahkan gak usah sungkan-sungkan rak pun ada nih Pak Ustaz lengkap perabotan rumah tangga dari produk UVLAND dan asal harus kita ketahui Pak Ustaz bahwa Ustaz ini adalah pabriknya murni punya orang Islam Muslim asli Pak Ustaz Masya Allah Masya Allah oke Pak Ustaz nanti kalau ada yang mau apa nanti pesen ya silahkan ya langsung ya dan memang nih Ustaz kualitas terjamin harganya terjangkau terjangkau Insya Allah ya bisa kita diskon oke Pak Ustaz mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini Pak Ustaz ada beberapa pertanyaan dan hari ini saya mau bertanya berkaitan dengan apa ya akidah mungkin Pak Ustaz ya pertanyaan pertama kita hari ini langsung anda bacakan Pak Ustaz Ustaz apakah kehidupan di dunia ini dari awal lahir sampai mati sudah ditetapkan dan apakah seorang yang masuk surga atau neraka juga sudah dituliskan dan kalau begitu Ustaz apakah kita hidup hanya mengikuti skenario yang sudah ditetapkan Pak Ustaz ya Insya Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wassalam wa ala shurafil anbiya wa ala alihi wa sahabi ajmain amma ba'ad ya ini mengenai tentang takdir ya berbicara tentang takdir disini kita selaku ahlu sunnah wal jamaah bagaimana harus memahami tentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan ada yang ifrad dan ada yang tafrid ada yang berlebihan dan ada yang bermudah-mudahan pertama dikatakan orang-orang kolompok yang disebut dengan jabariyah jabariyah adalah jabar adalah majbur adalah terpaksa jadi kolompok ini memahami bahwasannya kita hidup ini di dunia ini adalah berdasarkan dipaksa oleh Allah kita yang dijadikan sebagai orang yang beriman dijadikan sebagai orang yang kafir kemudian kita dijadikan dari orang yang tidak taat dan orang yang taat kemudian kita dimaksudkan ke dalam neraka dan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan kandang Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak ada keinginan manusia ini kelompok yang satu ini kan kemudian kelompok yang kedua kelompok kodariyah kelompok kodariyah dikatakan adalah kelompok yang mengatakan bahwasannya tidak ada sangkut pautnya kehidupan kita kita memilih A dan B maka ini tidak ada sangkut pautnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak mengetahui jadi kita dibiarkan begitu saja ini kata pemahaman yang kedua kenapa menunjukkan dalilnya kata mereka adalah buktinya ada hari hisap hari perhitungan kalau seandainya Allah mengetahui ngapain dibuat hari hisap langsung-langsung saja sudah tahu bahwasannya oh ini fulal ini amal soleh ngapain dihitung maka dimasukkan langsung ke surga itu menurut orang-orang kodariyah jadi ahlu sunnah wal jamaah dikatakan adalah umat yang berfikir di tengah maka dikatakan menggabungkan kedua akan hal itu kita diberikan hak untuk ikhtiar memilih kemudian pilihan kita ini juga diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dikatakan ketika Allah subhanahu wa ta'ala ini berbicara tentang lauh al-mahfuz lauh itu adalah papan atau tempat catatan mahfuz yang tersimpan jadi seluruh catatan amal perbuatan kegiatan atau terjadinya alam semesta ini apapun yang akan terjadi maka semua sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana garis yang akan terjadi maka kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya ketika seseorang proses penciptaan manusia ketika dari setetes mani kemudian berubah menjadi darah dan daging setelah empat bulan kemudian datang malaikat meniupkan roh di janin tersebut maka ketika ditiupnya roh maka sudah ditentukan atas ajalnya atas rizkinya kemudian atas amalnya apa yang dia akan buat dan kemudian kejadian yang baik atau kejadian yang buruk atau disebut dengan takdir maka ini sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi bagaimana kita memahaminya bagaimana secara sederhana satu perumpamaan dikatakan ketika kita sekolah seorang guru akan mengetahui fulan ini dia bagus dia pintar dan fulan ini kayaknya separuh lah setengah-setengah antara pintar dengan gak biasa saja yang satu ini kayaknya bander kalau belajar nilainya mendapatkan nol terus seorang guru yang senantiasa dengan muridnya dia mengetahui kapasitas oh fulan ini pintar ini jadi kalau ada orang bertanya coba tanya ke fulan dia bisa menjawab pasti jadi seorang guru mengetahui kapasitas murid-muridnya tapi kemudian biarpun seorang guru mengetahui kapasitas semua muridnya akan tetapi guru tetap saja memberikan ujian diberikan ujian agar apa agar mereka itu diberikan hak untuk memilih biarpun secara logika dikatakan guru tahu siapa yang akan juara satu siapa yang akan juara terakhir karena dia tahu setiap harinya maka begitu juga dengan takdir Allah memberikan khiar memberikan pilihan kita menjadi orang yang beriman atau menjadi orang yang kafir kita mau rajin beribadah atau tidaknya atau malas-malasan kita mau menjalankan ketaatan atau kita mau menjalankan maksiat kepada Allah kita diberikan pilihan biarpun dikatakan pilihan itu Allah mengetahui dan Allah sudah menetapkannya jadi itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah menggabungkan antara pemahaman jabariyah dan qadariyah orang yang kemudian diberikan hak memilih memilih biarpun pilihannya itu sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah artinya emang gak ada cerita bahwasanya Allah itu zalim jadi ini fir'aun dimasukkan ke neraka itu emang udah takdir gak ada cerita gitu karena dia sudah dikasih pilihan Allah memberikan pilihan makanya kemudian dikatakan diturunkannya Rasul Rasul itu kan untuk memberikan petunjuk dalam artian kita memilih apa kemudian datang sang pemberi petunjuk oh kesana ya kan kita bilang enggak kan banyak orang Rasul sudah diutus Rasul sudah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan petunjuk tapi kemudian apakah semua mau ikut enggak Abu Jahal Abu Lahab dan yang lainnya tidak mau ikut sementara Abu Bakar Umar Usman ikut mengikuti ajaran Rasulullah ini diutus untuk memberikan petunjuk tapi toh pada akhirnya sebagian dari mereka tidak mau diberikan petunjuk bukan berarti sudah diberikan petunjuk oh ikut semua enggak juga jadi menunjukkan mereka juga memilih ada yang memilih iya ada yang memilih tidak nah jadi proses memberikan pilihan ini adalah proses tidak menzolimi seorang makhluk oh gitu dia oke oke sampai sudah penelepon kita akan coba angkat halo assalamualaikum waalaikumsalam ya dengan siapa dan dimana mahrani ya mohon mahrani mungkin suaranya bisa agak diangkat ya silahkan ya silahkan pertanyaannya mohon nanya gini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh begini Ustaz anak yang sudah dalam keadaan hamil Ustaz anak gadis dan ingin menikah itu boleh tidak dinikahkan oleh ayat tandungnya atau sebaiknya dengan wali hakim gimana bisa dilangi lagi ada ada seorang anak perempuan yang menikah tapi sudah dalam keadaan hamil yang hamil yang mau nikah yang mau nikah dan anak sahnya dari bapak tersebut itu bagaimana Ustaz siapa yang berhak menikahkan atau memang hak ayahnya masih berhak menikahkan atau sebaiknya dengan wali hakim bisa saja Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini istilahnya kalau disini kebobolan duluan kebobolan yaudah hamil nah kemudian yaudahlah dinikahkan ajalah udah terlanjur hamil nih siapa yang hamil si pulang katanya yaudah nikahkan pertanyaannya berhakkah ayah sang wanita tersebut untuk menjadi wali nikahnya Pak Ustaz ya terima kasih Ibu ya yang dirahmatullahi wabarakatuh pertama untuk masalah pernikahan pernikahan ini adalah syarat salah satu rukun dan nikah adalah adanya wali bagi seorang wanita yang sudah hamil dalam keadaan hamil tidak ada hubungannya walinya siapa walinya tetap adalah wali yang sah wali yang sah bukan kepada wali hakim ketika dia memiliki orang tua yang sah bapak yang sah ketika pernikahan di awal dan anaknya ini adalah bukan anak zina dikatakan yang wanita ini maka walinya adalah orang tuanya sementara disini titik permasalahnya adalah ketika dia hamil apakah nikahnya sah atau tidak nah disini ada perbedaan pendapat diantara para ulama yang pertama dikatakan kata Imam Ahmad dikatakan orang yang hamil dinikahkan maka secara hukum tidak sah karena Imam Ahmad mengambil dalil bahwasannya dikatakan maka kata Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang hamil maka sampai dia meletakkan janinnya atau melahirkan itu adalah indah bagi orang-orang yang hamil sementara kata Imam Syafi'i kata Imam Syafi'i maka nikahnya sah karena dalam Islam itu ada yang dijaga lima hal salah satunya adalah nama baik kehormatan kehormatan jadi kehormatan itu harus dijaga sementara manakah yang paling kuat pendapat ini yang paling kuat menurut saya adalah pendapat Imam Syafi'i kenapa karena orang yang hamil pada bab ini adalah bukan karena dia punya suami atau bukan masa iddah kata para ulama dan disini babnya adalah bukan bab orang yang bercerai karena dia belum punya suami dan belum bercerai ketika dia bercerai dan hamil bolehkah dia nikah lagi kepada orang lain nah ini babnya lain tapi kalau dia belum menikah kemudian ada married by accident misalnya kejadian ini maka dikatakan maka dia boleh menikah dan secara hukum sah menurut mazhab Imam Syafi'i dan itu adalah akwal yang rojeh karena dia bukan masa iddah karena ini adalah untuk menutupi kemaluan kehormatan yang saya maksud adalah kehormatan bagaimana seorang yang hamil tidak memiliki suami maka nama baik keluarga itu bisa jatuh maka bolehkah menikahkannya maka menurut mazhab Syafi'i berdasarkan dalilnya maka dikatakan sah untuk dinikahkan Allah tetap tetap sah tapi walaupun begitu jangan dicoba bukan berarti gampang oh ini boleh tapi pembahasannya bagi orang yang sudah terjadi dan tetap saja harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan kayaknya gampang tapi kalau secara hukum andaikan mungkin di Indonesia ini menerapkan hukum Islam apakah yang seperti itu kena cambuk atau tidak Ustaz tapi ditahan tapi ditahan dulu Pak Ustaz karena kita harus rehat dulu nah Pak Mirsa jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi dan masih ada kesempatan bagi anda yang nanti ingin bergabung bersama kami silahkan hubungi kami di 061-7944282 atau nah ini nomor yang dibawa sudah muncul atau melalui SMS dan juga WhatsApp di 0852-7799-2202 jangan kemana-mana tetap di Podcast Muslim selamat menikmati ya Pak Mirsa Alhamdulillah kita kembali lagi di Podcast Muslim dan Alhamdulillah Pak Ustaz Tampaknya sudah ada penelpon terhubung kita langsung akan angkat ada siapa Halo Assalamualaikum 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 Dengan siapa dan dimana Umu Khadija di Sumatera Utara Umu Khadija silahkan pertanyaan Umu Khadija Ya Ustaz izin bertanya Ustaz ya pengertian kodor dan kodor itu apakah satu-satu gitu Ustaz ya kodor apa kodor apa atau gabung aja gitu pengertiannya itu sebenarnya itu gimana ya Ustaz apakah ada makna kekhususan begitu Ustaz ya terus yang keduanya kan Janin tadi kan umur 40 hari itu baru ditiupkan kan Ustaz ruhnya 4 bulan jadi 4 ya Ustaz 4 bulan ya Bu oh iya maksudnya 4 bulan itu jadi sebelum 4 bulan kalau ada yang misalnya hamil boleh diguburkan kak gitu Ustaz sebelum perlu ditiupkan tadi gitu syukur Ustaz untuk jelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Anak mau ke kodor dulu makna kodor dan kodor sebelum kita balik ke masalah nikah tadi Pak Ustaz kira-kira apakah maknanya Pak Ustaz secara bahasa ataukah satu kata itu atau pasangan atau bagaimana Ya Ibu mengenai kodor dan kodor kadang-kadang istilahnya adalah kadang-kadang menggunakan kalimat kodor saja kadang-kadang menggunakan kalimat kodor dan kodor maksudnya disini adalah tentang takdir baik dan buruk takdir baik dan buruk jadi kejadian ini satu kesatuan satu kalimat kesatu kesatuan yang menjelaskan tentang adanya takdir yang ditakdirkan syarrihi wa khairihi adalah takdir yang baiknya dan takdir yang buruk jadi dalam kehidupan kita ini adalah mendapatkan sesuatu yang baik menurut kita dan menurut Allah subhanahu wa ta'ala dan juga sesuatu yang baik yang buruk menurut kita dan menurut Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu yang dimaksud dengan kodar atau dikatakan kodok dengan kodar sama artinya adalah sama adalah menjelaskan tentang apa yang kita alami di dunia ini baik menurut kita baik ataupun baik pun menurut kita adalah jeleknya itu dia Allah oh itu secara mana oke kita ke masalah pernikahan kembali tadi ini berkaitan dengan peniupan ruh itu kan dia 3x40 hari atau mungkin pasnya 4 bulan nah kalau kita gugurkan di bawah usia tadi artinya itu belum ada ruh kita gak membunuh apakah itu diperbolehkan menggugurkan kandungan ini masalah tentang menggugurkan atau aborsi mengenai tentang aborsi bagi kita tidak dibolehkan dan ini termasuk dari dosa besar janin yang kemudian mulai diproses kemudian kita gugurkan itu adalah kita menggugurkan calon bayi calon bayi nah bagi yang sudah ditiup ruh maka kita akan menggugurkan bayinya membunuh nyawa sementara yang belum tetap saja dikatakan ini adalah calon sang jabang bayi tetap saja ini tidak diperbolehkan kecuali dikatakan menggugurkannya ada berasakan alasan-alasan yang rasional contohnya apa membahayakan misalnya ada misalnya menurut ilmu medis misalnya adalah hamil anggur hamil di luar rahim misalnya jadi ketika besar bisa membahayakan bisa mematikan ibunya misalnya maka ini bolehkah digugurkan maka keadaan-keadaan tertentu maka dibolehkan tapi kalau mau digugurkan karena faktor misalnya eh gak sengaja ya kan pengen gak mau punya anak tiba-tiba terjadi hamil digugurkan bolehkah maka secara hukum tidak boleh dan ini jatuhnya kepada dosa besar Wallah T'alaam Sohab gitu dia jadi gak ada cerita oh belum 40 hari belum ada nyawanya gak boleh dibunuh ya kembali tadi masalah wanita berzinah tadi apakah ya udah ketahuan hamil gak mungkin dia seperti mariam gak ngapa-ngapai tiba-tiba hamil nah apakah ini dikena hukum cambuk kalau seandainya kita menerapkan hukum islam ya hukum islam itu pertama salah satu sarannya dikatakan adalah di wilayah negara islam jadi kalau Indonesia bisa di hukum cambuk gak bisa karena wilayahnya bukan wilayah undang-undang islam bukan peraturan jadi kita harus mentaati maka dikatakan ini adalah maka dikatakan di sini adalah maka dikatakan pemimpin pemimpin ini adalah berdasarkan peraturan yang dibuat kalau dia tidak mempraktekan hukum cambuk misalnya oh ada yang terjadi zina kemudian kita pegang kita tangkap kemudian dipukul cambuk 100 kali boleh enggak atau dikatakan bagi yang sudah menikah berzina kemudian dirazam boleh maka secara hukum tidak boleh maka ikutilah peraturan yang berlaku jadi jangan kemudian karena kita merasa oh aku ini sudah menerapkan syariat islam di rumah tanggaku ketahuan anak kita berzina kemudian dicambuk boleh enggak jadi hukum itu diserahkan kepada hukum yang berlaku di daerah itu maka dikatakan maka dikatakan salah satu syarat dalam melakukan hudud atau menegakkan hukum islam ini adalah salah satu adalah syaratnya mutlak adalah wilayahnya itu adalah wilayah peraturan islam kalau tidak maka tidak boleh jadi diberlakukan hukum biasa apa yang harus diproses secara hukum maka proseslah hukum setempat Allah ta'ala masyarakat oke itu setiap ke Indonesia jadi campur-campur aja oke kita beralih ke pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan masalah kemuliaan kuburan ustad apakah dikuburkan di dalam masjid adalah sebuah kemuliaan seperti rasulullah yang dikuburkan di dalam masjid nabawi ya masalah tentang kemuliaannya pertama dalam sebuah hadis biar agar kemudian kita lebih memahami kata rasulullah dalam sebuah hadisnya bahwasannya dijadikan dunia ini bumi ini semuanya tohurun wa masjidan suci dan untuk bisa melakukan ibadah sholat nah ini adalah khususnya yang diberikan kepada orang islam jadi orang islam itu kita mau sholat di kebun di sawah dimana saja boleh kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diberikan kepada umat sebelumnya jadi ini menunjukkan khususnya bahwasanya orang islam itu dipermudah dimana saja dikatakan ini adalah masjid tanah Allah subhanahu wa ta'ala ini tohur suci jadi kita mau sholat di kebun di sawah di mana saja maka secara hukum boleh dan sah kecuali kata rasulullah salah satunya adalah kamar mandi dan kuburan maka kita tidak boleh sholat di kuburan dan kamar mandi boleh tidak kita lebih dingin sejuk di kamar mandi boleh sholat tidak boleh kita sholat agar lebih khusyuk agar lebih terasa mengingat kematian sholat di kuburan boleh tidak ini larangan dari rasulullah semua tanah Allah ini suci dan sholat di situ maka kecuali dua kuburan dengan kamar mandi jadi menunjukkan begitu juga dengan kuburan kenapa orang yang menguburkan di masjid merasa antra apa tentram dimuliakan dingin dimuliakan tempat orang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka ini tidak disyariatkan tidak disyariatkan orang yang meninggal di kebumikan di masjid kenapa karena kata rasulullah wala taj'alu qabri masjidan kata rasulullah jangan jadikan kuburanku masjid menunjukkan bahwasannya jangan kuburan dan masjid itu disatukan pada asalnya jadi bagi kita yang kemudian beranggapan bahwasannya dikuburkan di masjid itu masya Allah dengar azan dengar orang sholat tidak ada maka kita di alam yang lain di barzakh biarpun di khilap apakah dengar antara orang-orang yang hidup dengan yang mati biarpun di khilap dikatakan tidak ada manfaat yang kita dapatkan bagi kita yang sudah meninggal maka kuburkanlah di kuburan yang siogianya kuburan muslim dan jangan di masjid kenapa kemudian kan orang membahas kuburan rasulullah itu kan di masjid masjid dan nabawi ya kan ada Abu Bakar ada Umar di sebelahnya maka bagaimana tentang hal ini Bapak Ibu kaum muslim yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala pertama ada bentuk syariat bagi setiap para nabi yang meninggal dan salah satunya adalah Rasulullah dikatakan syariatnya ketika nabi meninggal maka dikubumikan di kamarnya bukan menunjukkan ini khusus siha ini kekhususan kepada nabi ini ini disunnahkan kepada seluruh umatnya enggak jadi tidak ada sunnah kalau kita meninggal kita dikubumikan di kamar kita tapi ini dikatakan adalah khusus untuk Rasulullah s.a.w. maka kemudian Rasulullah dikuburkan di kamarnya setelah perluasan perluasan masjidin nabawi yang kemudian umat muslim yang datang dari seluruh penjuru dunia ini datang ke satu titik masjidin nabawi maka kemudian masjid tidak cukup sementara kalau kita lihat antara masjid dengan rumah Rasulullah itu berdampingan di sisi sebelah kiri atas maka kemudian setelah ingin perluasan maka mau tidak mau masjid dilebarkan sehingga masuklah ke rumah Rasulullah s.a.w. jadi itu juga para ulama sudah meniasati untuk tidak agar bentuk pengingkaran tapi karena dikatakan sudah tidak muat tidak tertampung lagi masjid harus diperluas maka mau tidak mau dikatakan rumah Rasulullah masuk ke dalam bagian dari masjid setelah diperluas nah itu dia penyebabnya itu pun dikatakan agar setiap orang yang berziarah kalau kita lihat berziarah ke makam Rasulullah Abu Bakar dengan Umar dikatakan kita tidak melihat dinding atau melihat kekuburan Rasulullah langsung karena dikatakan itu sudah berlapis berlapis dinding-dinding untuk menutupi makam Rasulullah s.a.w. nah itu dia jadi jangan mengkiaskan kuburan Rasul itu dalam kondisi yang berbeda bukan seperti sekarang kita tanah masih luas kemudian ingin merasa dimuliakan dikuburkan di masjid padahal dikatakan disini kata Rasulullah jangan maka sholatlah dimana saja kecuali dikuburan dengan di kamar mandi jadi kalau ada kuburan bagaimana kita untuk melakukan sholat jadi serba dilema Allah ta'ala masyarakat masih menarik pembahasan kita tapi kita harus rehat dulu nah untuk itu bagi para pemirsa masih ada kesempatan silahkan bergabung bersama kami di 061-7944282 dan jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi bersama kami di podcast muslim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya pemirsa alhamdulillah kita kembali lagi di acara podcast muslim dan masih ada kesempatan bagi pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung bersama kami silahkan hubungi kami di 061-7944282 atau di 0852-7799-2202 untuk sms dan whatsappnya dan kita lanjut kembali perbincangan kita Ustaz Tanya masih tertarik untuk membahas berkaitan kuburan yang ada di masjid tapi namanya sudah ada penelepon terhubung kita angkat dulu ya halo assalamualaikum 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 dengan siapa dan di mana Ibu dengan mbak Allah di jawat tengah silahkan Ibu pertanyaannya Ibu assalamualaikum assalamualaikum saya mau tanya ini Ustaz kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal tapi bukan orang tua kita apakah harus menyebutkan binti bulan gitu Ustaz bintinya disebutkan cuman sekadar menyebutkan namanya saja gitu Ustaz terus yang kedua kalau kita mau mendoakan mendoakan nenek kita gitu ya apa sama juga doanya yang Allah Maksim itu Ustaz nah ya satu lagi Ustaz kalau kita ini Ustaz mau mau itu kan udah niat di awal ya Ustaz iya uduh Ustaz uduh 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 itu kan di awal udah niat tapi tidak membantu muka itu lupa tidak membaca niat tidak tidak niat lagi Ustaz apakah harus diulang apa enggak itu karena di awal kan udah niat Ustaz yang membatu muka itu lupa tidak niat lagi Ustaz ibu apaan ibu nanti saya lupa ibu pertanyaan ibu banyak sekali ulang-ulang lagi yang ketiga tadi masalah wudhu yang pertama masalah apa tadi ibu yang doa ya iya doa apa kalau sebukan yang ketiga doa masalah nenek untuk nenek yang kedua yang kedua masalah mendoakan nenek itu apakah sama alhamdulillah wali-wali daya itu oke ibu masya Allah yang ketiga udah bisa dipaham ya masalah wudhu tadi niat niatnya di tengah ya terima kasih ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam diborong ini pertanyaannya mungkin singkat-singkat aja jawabannya karena memang waktu kita sudah di ujung pertanyaan pertama yaitu apakah kalau kita mendoakan seseorang yang bukan dari keluarga kita wajib kita menyebutkan nama ayahnya atau bintinya pulahan binti pulahan ya ibu terima kasih kepada ibu mudah-mudahan kita terus semangat belajar agama mengenai tentang doa apakah kita harus sebutkan ya Allah selamatkan disebutkan boleh tidak disebutkan juga boleh karena Allah mengetahui Allah maha mengetahui apa yang berada di dalam hati kita yang kita maksud ketika kita mengucapkan dengan lisan kita untayan doa kita yang kita maksud adalah boleh tidak tanpa disebutkan boleh tanpa disebutkan namanya pun boleh jadi kita mengatakan ya Allah mudah-mudahan dia misalnya yang kita maksud adalah fulana boleh jadi Allah itu maha mengetahui apa yang di dalam hati kita tidak disebutkan namanya pun atau bintinya atau bin bin lain sebagainya maka secara hukum bisakah bisa dikatakan karena Allah maha mengetahui segala sesuatunya apa yang berada di dalam hati kita atau apa yang kita lakukan Allah ta'ala mesehat oke berarti tidak harus sebutkan bintinya pertanyaan kedua kalau misalkan kita tinggal sama nenek terkadang orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah nenek kita nah jadi kalau biasa kita diajarkan berdoa untuk kedua orang tua nah kalau kita mendoakan nenek kita apakah boleh mengenakan doa itu juga kalau di sini doa yang kita panjatkan adalah doa untuk orang tua ibu untuk orang tua kita yang melahirkan kita yang membesarkan kita sementara untuk nenek kalaupun kita tidak bisa dengan menggunakan bahasa Arab atau menghadirkan dari hadis hadis Rasulullah yang lafaz lafaz doa maka gunakanlah bahasa yang kita pahami misalnya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia ya Allah ampunkanlah nenekku misalnya atau dengan bahasa Jawa kalau kita kesulitan pada tingkat ngomong dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa boleh-boleh jadi bahasa ini bebas karena kata Rasulullah dalam hadisnya dikatakan dan mintalah sesukamu minta sesuka itu adalah berdasarkan bahasa yang kita pahami jadi kita bisanya bahasa Jawa gunakan bahasa Jawa kita lebih merasa lebih khusyuk ketika kita berdoa dengan bahasa Jawa atau kita tidak bisa bahasa lain kecuali bahasa Indonesia maka angkatlah tangan kita kemudian berdoa kepada Allah dengan bahasa Indonesia jadi mana yang mudah bagi kita untuk berdoa dengan bahasa tersebut maka gunakan Allah pertanyaan ketiga berkaitan dengan wudhu dan niat gimana mengenai wudhu tadi ketika mau berwudhu sudah berniat tapi kemudian ketika membasu muka tidak niat ibu niat ini bukan setiap kali gerakan kemudian kita niat niat itu adalah pertama dikatakan niat itu mahal dikatakan bahasanya niat itu tempat yang di hati jadi kita niat sebelum melakukan itu yang dimaksud dengan niat jadi niat ingin beribadah berwudhu kemudian sholat dan ibadah-ibadah lainnya maka dikatakan adalah sebelum melakukan itu yang dimaksud dengan niat jadi ketika kita melakukan membasu muka harus niat lagi enggak ketika membasu kepala menghapus kepala harus dengan niat lagi enggak membasu kaki harus dengan niat lagi enggak maka cukup sekali sebelum melakukan wudhu tersebut Allah Tala Alhamdulillah Masya Allah terima kasih Pak Ustadz masih ada waktu masih ada kesempatan saya mau membahas berkaitan dengan kuburan tadi Pak Ustadz nah ini terkadang kita sebagai pengurus masjid itu apa ya baru tahu ilmunya ternyata enggak boleh ada kuburan dalam masjid sementara masjid kuburan itu usianya lebih tua daripada kita Pak Ustadz nah kalau kita ingin merubahnya apa yang harus kita lakukan apakah kita pindah masjid atau haruskah kita bongkar kuburannya kemudian kita pindah atau mungkin masjidnya kita pindah biar kuburannya disitu terima kasih ini memang dilema kemudian ketika kita sudah membuat kuburan di masjid dan ini satu tren ya tren yang kita anggap ini adalah satu amal kebaikan sementara kita tidak boleh sholat yang ada kuburannya kata Rasulullah tadi sholat tidak boleh di kuburan atau di kamar mandi menunjukkan ketika ada kuburan di masjid maka secara hukum sebagian para olamat mengatakan tidak boleh tidak boleh nah jadi bagaimana mekanisme ketika sudah ada kuburan dan sudah ada masjid maka disini harus dilihat mana yang lebih duluan disitu apakah masjid duluan yang dibangun baru kemudian kuburan ditambah atau kuburan yang dibuat kemudian masjid yang dibangun jadi disini dikatakan berdasarkan hadis Rasulullah maka kata Rasulullah maka tidak boleh seseorang ketika ada yang duduk kita senggol pak berdiri kemudian kita duduk disitu sementara dia tidak duduk karena dia adalah orang yang pertama duduk sama juga perkara ini antara masjid dengan kuburan mana yang duluan kalau seandainya masjid dulu dibangun kemudian ada orang yang menguburkan maka kuburannya yang dipindahkan kalau seandainya kuburan duluan kemudian masjid dibangun maka yang harus disitu adalah kuburannya karena yang pertama kali adalah orang yang dikubur bukan masjidnya jadi itu harus yang dilihat jadi mana yang duluan maka dialah yang berhak untuk tinggal disitu Allah T.A. oh gitu deh Nah ini itu kalau kuburannya di dalam Pak Ustaz kalau kuburannya di halaman di luar masjid gitu misalnya ya maka dikatakan ini sama ya ini secara hukum sama ketika di pelataran di teras ataupun di depan kenangan-kenangan juga di mehrob dan sebagainya kita dapatkan maka secara hukum sama kenapa kita katakan sama contoh misalnya contoh hari lebaran ketika jamaah begitu banyaknya dimanakah para jamaah sholat tadi katakan di teras di pelataran masjid ketika di pelataran masjid kita katakan apakah sholatnya sah-sah ketika dia berada di titik satu yang sama satu titik yang sama maka menunjukkan bahwasannya teras pelataran itu bagian dari masjid bagian dari masjid karena kita sholat ketika penuh lebaran dan sebagainya di dalam diisi dan di teras juga diisi menunjukkan kita adalah satu koridor satu tempat yang sama jadi sama juga maka hendaklah kaum muslimin tidak mewasiatkan bagi kita tidak mewasiatkan kepada keluarga kita ketika kita meninggal maka kuburkanlah di masjid baik di teras masjid atau di depan masjid di merah masjid dan sebagainya maka lebih utama bagi kita bagi kita yang sudah meninggal adalah dikebumikan di pemakaman kaum muslimi Allah ta'ala masjid oke masjid masjid terima kasih atas penjelasannya dan tampaknya waktu kita sudah habis kami sayang terima kasih jazakallah khairan sudah datang di podcast muslim masjid dan kami sayang terima kasih juga untuk seluruh pemirsa dan pendengar yang mana pun anda berada dan untuk itu kami mohon izin pamit kami tutup dengan doa kapratum majelis subhanakallah mabiham dikasih doa ilahi lantai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati